Satu-satunya cara penanganannya ya ditaruh di gelembung plastik. Ada temennya yang ngatur gimana caranya biar David ini bisa... Sekarang gue pengen bahas orang lagi nih. Awalnya gue tau cerita ini nih dari film yang judulnya The Boy in the Bubble. Gue nonton film ini nih waktu SD. Dan beberapa tahun setelah gue nonton film ini, gue baru tau kalau ternyata cerita di film ini nih based on true story njir. Berasa meledak langsung itu otak gue tuh. Gue langsung kayak ada ya orang yang hidupnya kayak gini tuh ya. Gila. Yaudah kalau gitu ayo langsung aja kita bahas kisah hidup David Vetter. Manusia yang selama hidupnya ini sampai dia meninggal, dia hidup di dalam gelembung plastik. Di Learning by Googling. Oke, jadi orang yang mau kita bahas ini namanya David Philip Vetter. Atau lebih dikenal dengan nama julukannya, Bubble Boy. David ini berasal dari Houston, Texas. Dan dia harus tinggal di dalam balon dari sejak dia lahir sampai meninggal. Nah, sebelum kita bahas kenapa David ini harus hidup di dalam gelembung plastik seumur hidupnya, kita bahas dulu asal-muasal dia dan keluarganya. Biar ceritanya nih runut. Biar kronologinya nih runut. Jadi, David Vetter ini dia lahir di tanggal 21 September 1971. Bapaknya namanya David Joseph Vetter Junior. Ibunya namanya Carol N. Vetter. Dan sebelum David Vetter lahir, orang tua dia nih udah punya dua anak. Ada Catherine Vetter sama David Joseph Vetter III. Ini dia namanya ada tiganya, berarti kemungkinan kakeknya nih namanya juga sama ya. Mungkin kakeknya namanya David Joseph Vetter. Bapaknya namanya David Joseph Vetter Junior. Nah, dia namanya David Joseph Vetter III. Nah, si anak kedua ini, David Joseph Vetter III ini, dia nih terlahir dengan penyakit yang langka. Penyakit apa? Kalau menurut PBS, David Joseph Vetter III ini pas lahir, dia di vonis punya Saver Combined Immunodeficiency atau SCID. Kondisi yang bikin manusia gak punya sistem kekebalan tubuh. Gak punya sistem imun. Nah, menurut Stanford Children's Health, SCID ini sebenernya penyakit ini nih adalah jenis gangguan kesehatan yang langka banget. Dan penyakit ini bakal baru bisa terdeteksi dan nunjukin gejala yang jelas tuh pas si anak masuk ke usia 2 bulan sampai 13 bulan. Baru tuh di situ kelihatan. Ya, jadi anak-anak yang terkena SCID ini, mereka gak bisa menghasilkan beberapa sel pembunuh alami di sistem kekebalan tubuh mereka. Jadinya ya, mereka rentan banget sama penyakit. Dan ini tuh biasanya nyerangnya tuh ke anak laki-laki. Perbandingannya, 1 dari 50 ribu sampai 100 ribu anak. Nah, akhirnya dengan kondisi fisik kayak gitu, anak-anak yang kena SCID ini, buat ngejaga kesehatan mereka, mereka harus hidup di ruangan yang higienis banget. Biar mereka terlindung dari kuman, bakteri, virus, maupun penyakit yang ada di lingkungan sekitar mereka. Makanya, kalau ada anak yang mengidap SCID waktu itu, satu-satunya cara penanganannya ya, ditaruh di gelembung plastik, di dalam bubble. Dan karena cara inilah, SCID ini disebut juga dengan nama sindrom bubble boy. Atau ada juga yang nyebutnya tuh bubble boy disease. Severe combined immunodeficiency or SCID is a rare genetic disease. Terus diketahui, SCID ini adalah penyakit genetik yang bisa menurun. Dan menurut penelitian yang dilakukan sama St. Jude's Children's Research Hospital di Memphis, salah satu penanganan SCID adalah dengan memperbaiki sum-sum tulang belakang yang dicangkokin ke tubuh pengidap. Dan cara ini juga yang kemudian dilakukan sama Carol Ann dan suaminya. Pas tahu, anak kedua mereka terlahir dengan SCID. Buru-burulah di situ, mereka berniat melakukan operasi sum-sum tulang belakang yang bakal mereka ambil dari kakak si bayi, dari Catherine Vetter. Tapi sayangnya, di bulan Oktober 1970, sebelum sempat dioperasi, David Joseph Vetter III akhirnya harus meninggal di usia yang baru 7 bulan. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Dan 2 bulan setelah David Joseph Vetter III meninggal, Carol Ann nih akhirnya hamil lagi. Nah, pas tahu Carol Ann hamil lagi, dokter John Montgomery, dokter yang nanganin kasus David Joseph Vetter III, dia langsung ngingetin pasangan ini. Ngingetin apa? Dia bilang ada kemungkinan 50-50 kalau anak yang dikandung Carol Ann sekarang ini bakal terlahir dengan SCID juga. Dan di sini si dokter ini, dia juga nyaranin Carol Ann buat aborsi aja. Tapi pasutri ini nolak dan mereka tetap mempertahankan janin itu. Janin yang nantinya terlahir sebagai David Philip Vetter yang cerita kehidupan dia di dalam bubble bakal mendunia. Nah, pas David Philip Vetter ini lahir, kalau emang bener dia juga kena SCID, diperkirakan dia bakal punya waktu cuma sekitar 20 detik buat hidup di ruangan terbuka. Makanya abis dia lahir, David ini langsung ditaruh di isolator steril yang berbentuk bubble khusus yang sirkulasi udaranya nih udah dijamin higienis. Ditaruh di situ dulu sampai hasil labnya keluar. Sampai dipastikan dia nih punya SCID juga apa enggak. Terus hasilnya apa? Dan lu udah tau lah ya hasilnya ya. Positif. David Vetter positif mengidap SCID juga. Jadi disini, mau enggak mau, kalau pengen David hidup lama, ya dia harus hidup di dalam bubble terus. Aduh. Tuh. Dan menurut Wayback Machine, dari pertama David Vetter ini hidup di dalam bubble, orang tua dia dan tim medis dari Medical Center Texas itu bener-bener ngerawat dia secara intensif. Mereka terus nyoba biar nantinya David ini bisa hidup normal. Terus si ibu juga, Carol Ann, awalnya dia mikirnya nih pasti seiring berjalannya waktu, kekebalan imun David ini bakal kebentuk dan berkembang sendiri. Yang nantinya bakal bikin David bisa hidup di luar bubble. Harapannya gitu. Nungguin terus lah dia dari situ. Dia nunggu setahun, belum juga. Nunggu setahun lagi, belum belum lagi. Tambah setahun lagi, tetap David gak nunjukin adanya perubahan. Aduh, 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 aduh. Coba nih buat yang ibu-ibu, kalau lu dihadapin sama situasi kayak Carol Ann gini, gimana kira-kira perasaan lu ya? Silahkan komen. Sebenernya sempat mau dicoba cara yang dulu belum sempat dicoba ke kakaknya, yang belum sempat dicoba ke David Joseph Vetter III. Cara operasi perbaikan sum-sum tulang belakang yang rencananya bakal diambil dari Catherine, bakal diambil dari kakak perempuannya. Nah, cara ini nih tadinya mau dicoba juga ke David. Terus kenapa gak dicoba? Karena sayangnya, pas dicek lagi, ternyata ada semacam ketidakcocokan yang bikin operasi ini bakal sia-sia. Jadi ya mau gak mau, di sini David Vetter ini harus nunggu ada pendonor yang bisa bantu, walaupun kemungkinannya kecil. Dan sambil nunggu, ya David nih tetap tinggal di dalam bubble di Texas Children's Hospital. Dan hebatnya si ibu di sini, hebatnya Carol Anne di sini, dia nih gak mau anaknya tumbuh jadi orang yang ngerasa dia tuh penyakitan dan lemah. Jadi, biar gak kayak gitu, David nih digedein selayaknya anak laki-laki biasa. Dia disekolahin, diajak main, dikenalin banyak hal, ya semuanya lah. Bedanya, David ngelakuin itu semua dari dalam bubble. Nah, kalau menurut artikel dari IDF, Immune Deficiency Foundation, pas umur David sekitar 3 tahun, tim perawat dia nih mutusin buat bikin bubble lain di rumahnya. Biar David ini gak tinggal di rumah sakit terus. Dipikirin tuh di situ, gimana cara mindahin David dari rumah sakit ke rumah biar tetap steril. Dan setelah semuanya settle, setelah semuanya fix, akhirnya sejak saat itu, dalam sebulan, David Vetter ini cuma seminggu ada di rumah sakitnya. Sisanya, dia ngabisin waktu di rumah. Kalau sekolahnya tetap di dua-duanya, di rumah sakit sama di rumah. Tapi asiknya, kalau udah di rumah, David nih bisa main tuh di situ dia, sama kakaknya atau sama temen-temennya. Iya, karena cerita tentang David si bubble boy ini terkenal banget, sampai banyak media yang pengen ngeliput dia. Akhirnya, bocah-bocah di sekitar situ tuh banyak yang pengen jadi temennya David. Bahkan nantinya, di tahun 1983, setahun sebelum David meninggal, ada temennya yang ngatur gimana caranya biar David ini bisa ke bioskop. Biar dia bisa nonton Return of the Jedi dengan aman. Aduh, 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 terharu gue anjir. Terus, pas David umur 4 tahun, sempat ada kasus nih, yang cukup bahaya buat dia sebenernya. Jadi, waktu itu, tiba-tiba David nih nemuin cara buat ngelobangin bubble dia. Pakai jarum suntik kupu-kupu yang nggak sengaja ketinggalan di dalam bubble. Ya, namanya anak kecil kan namu barang suka iseng pasti ya. Dan pas ketahuan kalau David nih ternyata suka ngelobangin bubble-nya pakai jarum, langsung lah di situ semuanya pada nerangin ke David. Nerangin apa? Nerangin apa itu kuman dan kondisi tubuh David tuh sebenernya kayak gimana. Dan disitulah David jadi tau kalau kondisi dia ini beda sama anak-anak di luar sana. Ini kan gila ya. 4 tahun udah dikasih tau fakta kayak gitu loh. Gila, mentalnya gila. Dan hebatnya David disini nih, dia nih nggak drop. Malah, makin dia dewasa, makin dia pengen berpartisipasi di kehidupan luar. Yang biasanya nih cuma dia lihat dari jendela atau TV. Pokoknya, entah gimana caranya, dia pengen mulai aktif di luar tanpa membahayakan kondisi dia. Ini kan keren ya semangatnya ya. Sampai akhirnya, suatu hari di tahun 1977, David yang waktu itu usianya udah 6 tahun, sama banyak pihak dirasa emang harus dikasih kesempatan buat nyoba keluar dari bubble dan ngelakuin hal-hal yang belum pernah dia lakukan sebelumnya. Dan akhirnya disini, Medical Center Texas kerjasama bareng NASA. Kerjasama buat bikin baju khusus yang bisa dipake David buat keluar dari bubble. Bikin kostum yang dirancang khusus oleh NASA buat David. Dan kostum ini diperkirakan bernilai sekitar 50 ribu US dollar. Edan. Edan, edan. Tapi walaupun mahal banget, berkat kostum ini nih, David bener-bener bisa melakukan hal-hal yang tadinya tuh kepentok bubble. Contohnya nih, kayak main lempar tangkep bola sama kakaknya. Ya, buat sesimpel itu doang tuh tadinya gak bisa. Berkat kostum ini itu jadi memungkinkan. Aduh, aduh, sedinjir. Ya, intinya kesampaian lah akhirnya disini. Impian David buat lebih aktif di luar bubble. Aduh. Gimana? Ada yang udah mulai terharu? Boleh komen ya. Terus ada cerita kocak juga nih tentang David nih. Tadi kan udah kita bahas ya. Kalau di masa itu, David Vetter ini nih terkenal banget. Sampai jadi inceran banyak media yang pengen ngeliput dia. Nah, menurut wawancara New York Times sama keluarga David, waktu itu, ngeliat hal ini, keluarga David ini nih hati-hati banget ngejaga David dari perhatian media. Biar gak berlebihan. Takut Davidnya jadi star syndrome soalnya, kalau tau dia terkenalkan. Tapi, pas David ini umur 8-9 tahun, David nih ngeliat foto dia sendiri di koran. Dan dia langsung bilang ke ibunya kalau dia ini adalah bintang. Dia langsung ngerasa terkenal disitu. Carol N, ibunya, pas denger itu, dia nih langsung bingung. Langsung dia coba belokin dengan jawab, ya tentu saja. Karena kamu adalah bintang yang menerangi hidup ibu. Tapi tetep ngotot David disitu. Dia jelasin lagi ke ibunya. Bukan bintang yang itu yang dia maksud. Bintang yang dia maksud disini nih orang terkenal. kalah debat lah udah ibunya disitu. Dan karena basicnya David ini emang pinter, akhirnya dari situ makin tau lah dia. Gimana pandangan orang luar ke dia. Gimana langkanya kondisi dia ini sampai foto dia tuh dimuat di koran. Dan untungnya ya, setelah itu, David Vetter ini gak star syndrome ya. Coba kalau gue di posisi itu tuh, wah udah, udah sombong banget gue pasti. Ke camper sama editor gue ini, ya udah, gak mau kenal gue. Di tahun 1983, pas David Vetter ini umurnya udah 12 tahun, ditemuin lah fakta baru kalau walaupun ada ketidakcocokan, tapi operasi sum-sum tulang belakang ini ternyata masih bisa dilakukan. Dan akhirnya diputusin David ini bakal dioperasi. Dengan kakak perempuannya, Catherine, sebagai donor. Jadi sehat dong David. Awalnya gitu. Awalnya semua nih kelihatan baik-baik aja. Sampai akhirnya ketahuan kalau perubahan imun David ini bukannya berjalan baik, tapi malah kebalikannya. Malah makin buruk. Dan setelah dicari tahu, ternyata dari sum-sum tulang belakang yang diterima David ini, ada ikut juga beberapa virus yang berpotensi menyebabkan kanker. Terus ditemuin juga kalau virus itu tuh ternyata udah berkembang dan tumbuh dengan pesat di dalam tubuh David. Yang basicnya emang gak punya sistem imun. Nah, di titik ini, dokter dan pihak keluarga mereka nih udah kehabisan akal buat nyembuhin David. Dan David sendiri disini sadar kalau dia emang udah gak punya harapan. Akhirnya disini, David cuma minta buat dipulangin ke rumah dan dikeluarin dari bubble. Dia pengen di saat-saat terakhir hidupnya, dia udah ngerasain kehidupan di luar bubble tuh kayak gimana. Aduh, 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 sedih anjir. 12 tahun ini umurnya loh. Gila. Aduh. Hari ini, David sudah dikeluarkan dari bubble untuk pertama kali dalam hidupnya. Tapi alasan untuk kebunannya bukan berita baik. David, anak 12 tahun yang hidup di bubble sampai 2 minggu lalu dikatakan di kondisi kritik. Dan akhirnya, di tanggal 22 Februari 1984, 4 bulan setelah operasi, David Vetter meninggal karena limfoma. Dan dari hasil otopsi, ditemuin kalau emang sum-sum tulang Catherine tuh ternyata mengandung jejak virus aktif yang gak kedeteksi pas screening transplantasi. Kecolongan di situ ternyata semuanya. Kalau menurut New York Times, sekitar 1,3 juta USD tuh dihabisin buat biaya perawatan David Vetter sejak dia lahir. Dan akhirnya, David Vetter dimakamin di Conroe Memorial Park di Texas di tanggal 25 Februari 1984. Dia dimakamin di sebelah kakak laki-lakinya, David Joseph Vetter III yang meninggal di umur 7 bulan tadi dengan penyakit yang sama. Oh iya, terakhir, tambahan dikit. Di tahun 1976, pas cerita tentang kehidupan bubble David ini lagi terkenal-terkenalnya, lagi booming-boomingnya, ini nih sampai jadi inspirasi film TV yang berjudul The Boy in the Plastic Bubble yang dibintangin sama John Travolta. John Travolta disini berperan sebagai Todd Lubitsch, David Vetter-nya di film itu. Nah, yang menarik disini, beberapa tahun setelah film ini rilis, film ini ternyata malah dikritik sama David Vetter sendiri. Menurut David, adegan pas Todd Lubitsch ini pake kostum buat keluar, terus dia balik lagi ke bubble-nya, menurut David, itu tuh terlalu mudah. Kata David, kalo caranya kayak di film itu, itu pasti bubble-nya tuh udah penuh sama bakteri. Jadi aslinya, kalo menurut David Vetter, caranya tuh jauh lebih ribet daripada itu. Tapi ya, yaudahlah ya. Gue paham dari kedua sisi sih ini sih. Dari pihak film, mereka pasti nyari cara yang simple, biar adegannya nih bisa tetep nge-flow. Tapi di sisi lain, kita juga gak boleh lupa, kalo David Vetter ini adalah orang yang ngejalanin kehidupan kayak gitu. Jadi dia pasti kalo nemu kesalahan tuh bakal lebih sensitif ngeliatnya dibanding kita-kita yang orang biasa. Ya, tapi di luar kekurangan-kekurangannya ini, film ini nih tetep masuk nominasi Emmy Awards di 4 kategori. Dan dia menangin satu penghargaan. Wah, keren ya. Dan film inilah yang gue tonton pas SD, yang bikin gue jadi tau cerita tentang David Vetter tuh ya film ini. Kalo gak salah, gue waktu itu tuh nontonnya di Indosiar sih. Zaman dia suka nayangin film-film lama tuh. Jadi gimana? Ada yang udah nonton film ini juga mungkin? Silahkan komen. Oke, sekian dari Megogling kali ini tentang kehidupan David Vetter. Kehidupan anak yang seumur hidupnya dia tinggal di dalam bubble. Aduh, 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 aduh. Kalo lu mau revisi kali gue ada salah, atau lu mau nanya, atau lu mau nambahin yang gak ada di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Sekali lagi, thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir mencasin tote semua usaha kamu seadanya sepertinya caramu berhasil aku mau terima kasih telah menonton, terima kasih telah menonton,